selamat datang di jidah channel channel yang berisi tentang informasi dunia otomotif kali ini kita akan membahas tentang mesin mobil bergetar saat langsam mesin mobil yang bergetar ketika langsam karena masalah pada internal mesin atau karena ada kerusakan pada komponen penyangga mesin masalah ini sebenarnya bisa terasa ketika mesin digas tapi saat RPM mesin lebih tinggi biasanya mesin akan lebih stabil karena pembakarannya lebih merata sementara di RPM yang langsam menjadi tidak sehibang setelah berikut ini kita ulas bagaimana penyebab mesin bergetar saat keadaan langsam penyebab yang pertama bisa terjadi karena engine mounting yang rusak engine mounting adalah komponen yang menyangga mesin agar tetap di posisinya di dalam ruang mesin secara sederhana engine mounting ini yang memotongi mesin ada sekitar 3-4 engine mounting untuk menjaga mesin dan setiap engine mounting dibuat sedikit fleksibel sebagai cara untuk meredam getaran mesin hal itu karena mesin yang normal itu pasti menghasilkan gencangan dan dengan adanya mounting ini gencangan dihasilkan mesin dapat diredam perusakan engine mounting akan berdampak pada peredaman gencangan mesin yang kurang maksimal sehingga mesin terlihat bergetar kemudian yang kedua bisa karena keausan komponen-komponen pada mesin contoh komponen pada mesin seperti blok slither, katup-katup, dan piston komponen ini memiliki dampak yang cukup besar terhadap performa mesin apabila salah satu komponen mengalami keausan maka akan timbul beberapa gejala seperti suara kasar dan getaran mesin masalah keausan ini terjadi hanya pada mesin dengan usia pemakaian yang tergolong besar biasanya di atas 60.000 km jadi ketika mobil anda sudah menempuh pemakaian lebih dari 60.000 km maka ini perlu diwaspadai karena masalah-masalah ini bisa diselesaikan dengan melakukan overhaul atau turun mesin kemudian yang ketiga bisa karena mesin bincang ini kondisi dimana pembakaran di dalam mesin tidak berjalan secara seimbang biasanya ini disebabkan karena ada misfire pada salah satu silinder sehingga efeknya mesin akan bergoyang secara perkebihan misfire ini bisa disebabkan karena ada salah satu mesin yang mati bisa juga karena salah satu injektor mampot intinya apabila salah satu silinder pada mesin tidak terjadi pembakaran otomatis akan membuat mesin bergetar dan biasanya RPM mesin juga akan naik sendiri lah bagaimana solusinya? nah kita bisa cek komponen mana yang rusak apa businya atau dari sistem injeksinya kalau check engine menyala bisa jadi itu berasal dari sistem injeksinya namun kalau tidak ada tanda-tanda dari check engine maka businya meror kemudian yang keempat batang piston bengkok batang piston itu memang terbuat dari logam yang kuat dan tahan terhadap kelengkungan namun ada beberapa kondisi yang menyebabkan batang piston ini bengkok contohnya efek water hammer atau ketika ada air masuk ke ruang bakar maka piston akan menembung air batang piston pun bisa bengkok air ini memang bisa masuk dari mana saja yang paling sering saat menerobos banjir dimana ketinggian air mencapai moncong air intake secara performa batang piston yang bengkok ini akan mengubah volume ruang secara performa batang piston yang bengkok ini akan mengubah volume ruang bakar sehingga daya pembakaran pada setiap silinder mengalami perbedaan hal inilah yang menyebabkan mesin menjadi bergetar secara berlebihan demikian sedikit informasi tentang penyebab mesin bergetar saat mobil dalam keadaan langsam jika informasi ini bermanfaat jangan lupa share ke teman-teman Anda dan jangan lupa tekan subscribe dan loncengnya untuk berlangganan video kami yang baru selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh